Halo teman-teman, jadi aku lagi ada di gebun cabe, cabenya gede banget, aku mau ngeliatin kalian, cabenya gak gede banget sih, dia standar, cuman ini kelihatan ya, gede nya tuh segini-gini, sejari lah, jari kelingking, banyak ada juga yang baru mau berbunga, kayak gini, tuh, ada juga yang udah gede banget, nih, ini udah tinggal nunggu panen sih, kayak gini tuh cuman ini belum sangat ingatan ya, masih mau ngeliat, standing itu lumayan luas sih, teman-teman, tuh, lagi kan liat, lagi ini cerah banget, bagus ya lagi dia, oke, banyak banget, aku mau ngajak kalian ke tengah sana ya kalau di kampung gue tuh nggak semuanya ditanemin cabai kayak gini ya teman-teman, disana itu ada jagung, cuman gak kelihatan, terus itu ada kacang tulu yang sebelah situ, cuman aku gak tau, kacang tulu bahasa ini, bahasa Indonesia nya apa, yang buat rasak itulah intinya, terus, ini ditanemin cabai, tapi kebanyakan ditanemin jagung sih, karena ini kan habis panen padi, terus, habis itu pada ditanemin pala bija gitu, oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tengah-tengah tanaman cabai, dan yang perlu teman-teman ketahui itu, sebenarnya tanaman cabai ini masuk dalam family terong-terongan ya, dan tergolong tanaman semusing, jadi umur tanamnya tuh pendek gitu, tanaman cabai itu juga termasuk tanaman perdu ya teman-teman, jadi dia punya pembuluh kayu gitu ini ada bunganya, ini belum waktunya panen, karena masih, ini masih bisa gede lagi sih, segini nih masih banyak banget, ini teroyak banget, sampai sana, sampai sana, tanaman cabainnya ini sore-sore jadi mataharinya dari sana, oke, kita jalan-jalan lagi sebenarnya tuh kalau di kampungku tuh, ditanemin apa aja tuh, bisa gitu, cuman disini tuh kan sekarang disini kemarau, jadi gak banyak yang tanam-tanam gitu tanaman cabai tuh terkenal dengan tanaman yang bisa tumbuh di segala dataran ya teman-teman, bisa di dataran tinggi atau dataran rendah pun dia masih bisa bertahan gitu jadi tuh gunanya ini, itu buat menopong tanamannya, biar dia bisa tegak ke atas ya teman-teman, gak kebantu gitu, kebantu kalau misal tanamannya tuh lagi atau gimana dia masih bisa beli dataran gitu, dan yang sebelah sini tuh belum berbunga ya, belum berbunga malahan, udah sih, udah ada yang berbunga teman-teman, cuman gak yang se-teman kayak yang di sebelah sini, udah hampir, hampir semuanya, udah nge-cambing aja tuh, jangan, gitu teman-teman sore-sore nih, yang makin di cabai, tapi ini bukan punya aku ya, ini punya punya Pak SP, cuman Pak SP belum datang, tapi kalau udah datang, nggak aku tanya-tanya oke teman-teman, gitu aja ya vlog kita hari ini tentang panaman cabai, oke dadah